Sejak 50 tahun terakhir, banyak penelitian dilakukan untuk mendapatkan pemahaman materi genetik, yaitu DNA. Penelitian-penelitian mengenai DNA tentu saja mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Namun, tahukah Anda apa itu DNA? DNA adalah molekul yang berisi instruksi organisme yang memuat informasi dari sel dan materi genetik. Struktur yang juga disebut sebagai asam deoxiribonukleat ini merupakan salah satu bagian yang menjadi karakteristik yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Setiap manusia normalnya memiliki 23 pasang kromosom yang dapat ditemukan di dalam inti sel. Jika seseorang tidak memiliki komposisi kromosom yang normal, maka hal tersebut dapat menyebabkan kelainan yang disebut sindrom Turner. Kerusakan DNA dapat dipicu beberapa faktor dan sebab. Karena pengaruh lingkungan, fisik, dan kimia. Polusi lingkungan, bahan makanan yang berpestisida, radiasi sinar ultraviolet, radiasi elektromagnetik, obat-obatan medis, serta virus dapat memacu terjadinya kerusakan DNA. Namun hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan pola hidup sehat, memperbanyak konsumsi buah dan sayur organik, menggunakan tabir surya dengan SPF 15 saat terkena matahari langsung, atau hindari kontak langsung dengan matahari dalam jangka waktu yang lama. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan manusia mengenai DNA, para ilmuwan modern banyak yang mempelajarinya untuk menciptakan obat yang potensial untuk beberapa penyakit. Juga untuk menciptakan tanaman baru yang lebih unggul, atau memiliki karakteristik yang diinginkan yang tidak dapat dicapai dengan perkawinan silang dan metode botani tradisional lainnya. DNA juga digunakan untuk memecahkan kejahatan sebagai semacam sidik jari biologis. Terima kasih.